mau kemana sih? kan disuruh mama ngapain? nganterin kue temen-temen kalo mau pesen kue biasanya nganterin ke saya karena harus di bawah siapa ini saya akan nganterin ke garut sama jamis pesenan kue amburani cookies kebetulan juga memang dihutang sama yang punya tiket ini yang tiket dari pastiga pastiga pas saudara jalan datang enak kalo datang takut disangka mentalnya iya iya pada apa ingin hehehe terus nanti ceritanya mau endorse ya iya iya juga pastiga kalau beli mahal iya 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 grandstone grandstone garut jadi hampir semua sama garut ini juga cerutu garut aku aja udah tinggal ceweknya aja yang maksudnya ceweknya aku kan gak ikut ceweknya kemana kan aku gak ikut iya dong dadah 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 oke pagi guys kita jalan sudah dalam perjalanan mau kemana pak dudik hari ini hari ini kita mau jalan ke garut sekarang mah lagi dibat pemilihan ini ya capresnya iya betul milih sahamnya saya milih siapa ya tiga-tiganya tiga-tiganya orang terhebat terbaik akhirnya kita ngomong begitu kan ya ya memang begitu sekarang gini kalau kita nentuin ke si A ke si B ke si C kalau ke si A si B ngambang itu jadi ayatnya nah orang teh lamun milih salah sehiji kalau milih satu kemungkinan dicarakan sebagian orang lamun teh milih juga tidak baik karena itu jadi ya kita akan milih tapi cuman yang milih teh pengawas nak kacau wain teh pemilihan pengawas maksudnya kan pengawas kan dulu makan murid bisa niru sekolah bisa niru kalau pengawasan nak bisa jadi jelek maka guru membuat semua pola sistem supaya pengawasnya bagus guru-guru bagus muridnya juga bakal bagus lu biasa niru nah ini pengawas presiden pengawas bupati wali kota gubernur DPR dipilih nah salah-salah jadi hopeless saya pada daripada pas yang kebacuran karena beda pilihan mending mending masalah pilihan mah dalam hati tapi saya akan jawab pula salah satu akhirnya begitu dan itu yang paling bisa dibilang sekarang ini paling tijah jatuh nantinya walaupun orang-orang walaupun orang-orang kita tidak mau karena teman-teman diantara teman-teman kita juga kan beda-beda pilihannya jadi kita hakiki mereka apa yang kita ketahui ya kita yakini itu yang kita pilih karena punya alibi masing-masing ya kalau cuma sebenar ya bisa bergaul kayak Tukadiyo kan ya perjalanan kita aja kan kita ketemu tiga kelompok itu sudah pernah ya sudah pernah sudah pernah kita jalan cuma karena si teteh aja memang ada sedikit beda di situ saya kan beneran beda sudah tapi baik-baik aja kita iya jadi kita mah siun di musuhanku batur iya sebetulnya mas siun nah siun-siun di musuhanku cuman bukan siun tapi lebih berjaga lah kalaupun sekarang aja kita dimusuhin sebetulnya dengan kita gol beratnya dimusuhin sebetulnya kita gak perlu takut siun cuma kita tetap menjaga kan menjaga itu dalam artinya bukan siun menjaga menghargai orang untuk memilih pilihannya sendiri-sendiri karena posisi api lah terutama posisi saya sendiri bisa dibilang kakak untuk adek-adek bapak untuk anak-anak jadi gak mau adek-adek sama anak-anak jadi pada ribut gara-gara pilihan gitu suka aja pilihan masing-masing sama sama saudara juga beda pilihan power pas begitu mengungkapin inisial paslon udah beda reaksinya ini udah silen gue iya kan itu yang menyedihkannya sekarang semua orang takut untuk menyampaikan suaranya parah jadi seperti masa lalu dulu juga kan orang takut tuh zaman dulu zaman orang baru sekarang balik lagi jadi takut padahal kan perbedaan T bagus ya iya gak paham biarin aja harus justru bagus yang yang jadi masalah itu sebetulnya kalau misal bersaing saling menguatkan saling mengini sebetulnya sah sahajalah selama tidak saling berantem yang memberi luar kata-kata kotor yang terutama adalah ini jangan jadi berhenti bekerja ini mah banyakkan ngobrol teruskan ngomongin politik ngomongin capres ngomongin dia pagawean susah akhirnya apa berarah sama bansos akhirnya bansos ya itulah kan saya kemarin di masjid yang saya cerita soal soal bantuan kan iya kalau memang bantuan itu dari duitnya bisa kurban dari bupati dan ini ya gak apa-apa itu mah tapi kalau kurban dari duit rakyat pak itu udah bingung gitu kan sama seperti bantuan sosial itu kan sifatnya kalau bantuan sosial itu bansos bantuan sosial umum secara umum itu kan tidak jakat soal alkohol fitrah bisa masuk ke wilayah itu tapi namun bisa letih pemerintah ya pemerintah mah hanya sebagai fasilitator yang mengerjakan aja ada duit apa kan duit pajak duit rakyat 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 yang bayar pajak sekecil apapun dia lah yang memilih anggaran pengelolakan anak-anak pemerintah kalau ada yang sampai mengklaim ya sangat menyedihkan sekali tapi ini harus disampaikan ke masyarakat terlepas dari soal pilihan ya ini pendidikan politik bahwa rakyatnya harus sadar bahwa kalau misalnya ayah mengadadak benghar kepala daerah ya harus dicurigai karena jangan sampai pejabatnya merasa bangga merasa keren merasa hebat dengan uang rakyat tapi dah kenyataannya sekarang gitu memang gitu ya iya walaupun duit yang mana udah penting mah kayak benghar mentereng itu akhirnya batangkan nyegik lah banyak anu korupsi 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 lah berarti ini kaitannya ke budaya makanya kemarin dibaca pres saya sedih kok gak ada yang bicarain soal budaya itu bahwa budaya itu adalah perilaku perilaku korupsi nepotisme itu diobrolkan padahal itu kunci dari masalah yang sekarang di negara kita itu adalah perilaku budaya pergeseran budaya itu bahwa 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 pake mesin jadi pikiran kenapa fisik sekarang agak kacau tak gitu lah ya budaya-budaya korupsi korupsi nepotisme munggawai kayak yang tiba-tiba celok nah ini jadi itu juga budaya nah ada yang bicarain sama budaya itu karena ini penting kuncinya itu kalau misalnya kultur nah atau budaya nah kacau ya kacau budaya nelayan budaya petani jadi budaya itu tidak tidak hanya sebatas seni jadi budaya mentah bedai budaya perilaku keselian apa yang kita kerjakan sehari-hari budaya 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 semuanya 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 tugas pemerintah formatnya supaya balik budaya itu tugas pemerintah untuk membuat konsep-konsep bekerjasama dengan para tokoh-tokoh yang ada di jadi kita teh hari ini teh mau mengantarkan kue-kue ya iya iya mudah-mudahan sampai tujuan mudah-mudahan nanti ada videonya untuk kursus kita ini oke kita bagi-bagi kue bukan bagi-bagi jabatan ya iya kita mau orang asli memang kue asli bukan kue pembangunan kue amburan oh di belakang ya kue nah ya di belakang namina rani permayani caleg halura dpnri hiji nomor kurutna garu tasik tasik etara pilna blos coblos 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 nomor hiji blos coblos 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 rani permayani blos coblos 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 nomor hiji blos coblos 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 rani permayani